Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lo Bamba teman-teman dimanapun kali berada Oke kemarin bersama saya makhluk Leon Oke mungkin sekarang masuk ke temuan 9 ayat 9 nah jadi mungkin tadi pertemuan kemarin ya Oh ya sebelum itu saya berharap Bamba dan mas-mas semuanya sehat walafiat ya dan juga selalu terhindar dari virus yang sedang menyebar saat ini dan selalu pastikan tetap stay at home ya karena kata permukaan kata komplitnya seperti itu ya pintu aja untuk pasang-pasangnya yang tadi ya Sekarang kita masih belajar yang namanya interface nah situasi ini ya Oke jadi apa yang penting belajar dari selanjutnya nah di pertemuan selanjutnya kemarin tuh 8 ya Nah kita kan udah buat import dari si PowerPoint ya Nah sekarang ini kita akan membuat yang lebih hebat gitu kan nah kayak gini eh kayak yang ada di video-video ini ya kita akan membuat dari bank dari kosongnya gitu Nah kita akan coba buat eh eh kayak presentasi tapi kita buat dari kosongnya jangan yang ada itu enggak akan dari template sih akan buat dari pen aja Oke silahkan teman-teman buka dulu aplikasi interface-nya akan sudah buka di sini Hai ya kita mulai Hai nah Oh ya bagi teman-teman yang punya masalah dengan kendala dengan laptopnya atau mungkin juga nggak bisa terinstal intifesnya jadi kalau untuk Pak Adika sendiri dia boleh kalau kalian mau mampir ke kampus boleh tapi dengan syarat kita izin dulu ya minimal-minimalnya ke ke mahasiswaannya aja ya yaitu ketiganya Pak Langkah Prodynia silahkan bilang aja mau ngerti tugas nanti saya akan kasih tugas juga untuk di pertemuan kali ini tapi biasa tugasnya di akhir dan juga untuk pembahasan apa namanya pembahasan absensi di akhir aja nah kita sekarang fokus ke ini dulu nah jadi teman-teman nah tadi saya udah buat dikit-dikit ini teman-teman nah kita akan buat ya yang kosong jadi teman-teman pastikan kalian udah daftar dulu silahkan daftar kemarin udah ada yang daftar pun berapa ya 9 orang kalau nggak saya udah saya udah nilai dan satunya itu ada yang dapat 70 karena saya nggak ngeliat yang alamat ML dia di sini tapi walaupun ada logoutnya juga ya bisa dibilang udah daftar oke aja ya pastikan ya kalian disini kosong 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 nah tapi kalau kalian enggak ada muncul seperti ini kalian bisa pilih di file disini kalau nggak muncul sepertinya java-java close nanti dia akan muncul lagi tapi pilih setan berawal seperti ini ya nah oke kita buat baru ya teman-teman kita pastikan sekarang adalah bank jadi kita bener-bener akan membuat sebuah start presentasi yang bener-bener dari kosong awalnya dari awal-awal banget gitu ya kita buat klik ya namanya lupa dan juga ini pastikan tempat penyimpanannya ini diganti kalau kalian mau ganti kalau saya mau ngomong sih eh kalau saya menurut mereka apa sih namanya pertemuan eh 79 salah nah teman-teman juga bisa diganti resolusinya terserah di sini mau full HD HD itu untuk Windows jauh Ultra HD 4k saya yakin bisa tinggal buat jadinya tetap yang saya juga terusnya bisa ya ukuran-ukuran ini jadi Android juga yang saya bingung itu perangkat saya dan mungkin perangkat teman-teman juga kalau di Android nggak bakal support untuk nge-player ini juga nggak tau kenapa banyak sih ada yang harus khusus untuk Android ini buat nge-player di apa interface di Androidnya gitu jadi kayaknya kita pakainya yang full HD aja cukup baik nah kalau udah silahkan di klik OK gitu ya nah lagi installing sabar di sini membutuhkan waktu mungkin nggak cukup lama nggak nggak lama sih nah nanti teman-teman pasti bingung yang bahannya dari mana bahannya sudah saya siapkan di link deskripsi silahkan cek di bawah ini kalau nggak salah namanya itu bit.ly slash bahan pertemuan 9 nah silahkan di klik aja mau di search sendiri boleh atau mau klik link di bawahnya juga nggak apa-apa Hai menurut sih gampangnya di klik itu file-nya nggak banyak kok jadi saya nyedain dua ada file gambar sama ada file video yang masing-masing itu berkaitan dengan yang namanya build box jadi untuk pertama kali ini kita akan buat build box Nah kita singkir-singkirin aja ini biar nggak rusuk nah ini dia jadi ini ini tampilan awalnya teman-teman ya Nah ini tampilan awalnya disini juga bisa dilihat set kosong sinemasi ini bener-bener kosong ya teman-teman Oh ya yang perlu kalian ketahui juga disini saya sudah banyak desain elektornya apa elekt akselerator nah disini kalian bisa get more nanti download sendiri nah ini yang dia pindah lagi nah disini jadi nanti dia banyak kalau tinggal pilih tapi yang penting untuk kali ini mungkin buton-buton UI nya puter modern UI mungkin satu sama apa ya mungkin kita akan buat ini juga nih ayo klok sebelumnya nanti jodohnya cepet kok kalau disini maksudnya nah saya paling akan menggunakan pilihan ini dan ini background kayaknya enggak perlu karena kita bisa buat jadi Oh ya mungkin kita akan ada ini animat menu-menu satu aja bahwa saya banyak mungkin butuh tadi buton UI yang ini atau kalau buka yang ini ya terserah kalian nah jadi ini yang udah saya tambahin nah telah dulu dari samping memang enggak perlu ada tambahin ya kalau ada tabel paling dibuat tetap tuh at collection drag it jadi ini cuman dipetek doang kalau mau dituin tapi kayaknya saya nggak mau terusnya apalagi nih ini media-medianya ya saya sudah nyobain sedikit tadi ya dikit-dikit ya ya Nah ini kita buat liburnya nah disini ada import file padahal kita juga bisa menggunakan drag and drop aja nah disini kita bisa menggunakan langsung aja drag and drop nah kita masih pakai build box ya nah disini tuh nih yang file yang udah saya upload tulisan ini cuma 22 MB ya silahkan kalian gituin atau sih bisa nih kalau folder gini harusnya bisa Oh bisa ya nanti tinggal gitu ya nggak ada papa nggak bisa terhenti teman-teman jadi ini kalau folder bener-bener folder doang yang ada isinya yang ada isinya sama sekali jadi mending kita hapus aja jadi kalau import yang bener-bener harus import itu ya misalkan kita yang butuhinnya ini ya kita import aja trak and drop yang pasti dulu ya yang pasti pasti belajar importnya itu background pasti kita butuh background dua tuh apalagi buton kita udah pakai buton bersama aja logo nih logo pasti ya kita pakai logon terbaru aja nanti aja nanti kita butuh banyak games Oke Oke selesnya Oh ya dan juga teman-teman perlu diperhatikan kalau baru udah buat file presentasi yang build box ya Nah jadi jangan lupa dibuka ini di pertemuan 55 jadi kita akan enggak akan jauh-jauh dari ini dari sini dari sini dari sini kita akan buat dulu menu ininya lalu biasa nanti diklik dia akan pindah Oke kita buat sesuatu aja teman-teman ya mungkin akan bersabar saya karena dosnya panjang tapi mungkin udah biasa sih masih panjang ya yang pertama disini ada apa background ya kita bagaimana dulu nih ini dulu mana berarti nah ini dia jadi lihat kalau nggak salah disini nah ini ya background ya jadi kalau terik aja sini nah dan lebih enak lagi lagi kita bisa diklik kanan disini bisa dijadiin nah ini dia set 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 as screen background oke nah seperti ini tapi bisa diganti film nah film dia penuh dong dia memaksain file aja kayaknya enaknya film ini propertis kalau teman-teman tahu ini propertis ya ini propertisnya ini bisa dikecilin nah dan ini nah seperti ini udah ya terus ya di sini ada build box katanya Oke kita kasih logo build boxnya ini dia set lihat logo build box bisa digendain ya teman-teman tapi agak ngeblur oh dia itu sendiri ya nyatu ternyata ya sudah kayaknya kita pakainya ke gue ya ini saja set nah kalau ngobrol biarkan saja jangan abaikan saja kalau ngobrol dan juga nah kita tambahin satu sentuhan lagi selalu buton juga nih ada ya Oh ini touch screen icon ada nggak jadi biar itu kayaknya tanya nanti teman-teman pasti bakal tahu sendiri bakal ngerti nih mencoba apa jadi nanti dia akan menggembar tangan tapi dia beranimasi tangannya nah dia bilang nanti akan set-set 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 ya kan itu gitu terus terlalu ada apa lagi terdiri sini bisa bahwa milion gak benar-benar usah nggak penting ditambahin aja nah nah dia disini ada image button nya pakai apa ya logo ini enak hai 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 di dunia ada ini apreset sebelah ininya Resolve ininya kita ganti aja kita buat ini menjadi trigger aja teman-teman jadi ketika dia disentuh dia akan next slide satu trigger ya nambah disini nah ini dia jadi teman-teman pastikan dulu misalnya tadi background ya di background jadi biar yang klik background itu dia pindah teman-teman dia pindah nah pertama kalian harus pencet itu trigger ini nah trigger and action ya nah pilih triggernya disini pilih klik touch ya karena kita pakainya touch aja nanti intap atau double tab bagusnya mantap aja dapet nah baru folder strip udah dapet kayak gini di klik ini ya lalu jadi ketika is tepet di klik pokoknya ketika di klik scene 1 itu maka dia akan ngapain disini yaitu dia akan pindah ke goto scene boleh goto scene atau next previous boleh nah kita pengennya goto scene aja ya goto scene aja di sini goto scene goto scene 2 hasil ada transition nya pilih yang mana boleh terserah selanjutnya disini mungkin saw team jangan ini bisa diatur juga saw teamingnya jadi timernya butuh berapanya bisa diatur ok close nah kita coba dulu ya set kita nyalakan oke kita lihatin dulu nah tuh jadi tangannya tuh gini-gini ya nah kita klik usahkan nah tuh dia pindah ke slide berikutnya nah ya ya mungkin kalau yang nggak kelihatan bisa di repeat lagi mungkin beberapa detik tapi yang saya heranin ukur gede banget nah saya sudah nah jadi nanti kalau di klik dia akan pindah wheel box lanjut di scene 2 mesin 2 nya kita ngapain kita ambil di blaringnya lagi dulu eh eh oke kita coba ke background yang ini dah hantar kemudian oke kemudian 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 nah daugia masih gini beda-beda ya asliaturnya kemudian beda terusnya pagi kita pengennya jadi nanti biar ini biar ada menunya kita pakai menu ya kita ambil dari sini menu buy-in Hai aneh-aneh Oh 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 nanti di sini kita bisa taruh menu-menu menunya tapi mungkin kita enggak usah dulu aja karena masih dikit sih itunya juga oke yang selanjutnya dulu apa tuh obikron ini salah ya tadi salah tapi kurang ini kita ikutin dulu aja aninya diganti dulu ini bisa diganti lah teman-teman bisa nggak usah dari situ tapi bisa dari sini juga kok nggak ada ya nah dayanya terus ada yang perlu delete nah udah ya tulisnya tulisannya disini adalah build box dengan sebelah kanannya oh mana sih teks nah ini dia teks ya simple teks aja bisa banyak-banyak nah teksnya teman-teman bisa diganti terus disini aja what is build box kita ganti what is build box what is build box nah disini karena kita seperti ini fontnya kita bisa ganti teman-teman sesuai sama yang itu kalau namanya open size kita bold extra bold aja nah disini anaknya lagi tuh teman-teman disini bisa mempunyai kolornya bisa sesuaikan sendiri dan kondisi yang bagusnya disini ini fontnya kita bisa atur seperti ini saya tinggal tarik-tarik doang disini di buletan ini ya nah nanti dia akan memanjang kiri set misalkan seperti ini kita misalkan kurang 100px kurang nah disini nanti kita akan membuat yang lebih menarik teman-teman itu kita akan membuat pop-up ya jadi misalkan kita ngeklik ini dia akan muncul pop-up nah maka tadi kita butuh yang tadi namanya buton UI ini round aja kita pakai round kita pengennya ke sebelah sebelahnya ini dia info white ya kita pakai white disini kita pakai white ini buat menarik dia nah seperti ini jadi nanti ketika dia ngeklik ini kita akan muncul sebuah pop-up gitu loh nanti yang menjelaskan build box adalah segini ini 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 dan ini akan gitu oke terus kita buat apa lagi untuk buat pop-up nya ya itu adalah kita buat sebuah sebuah rectangle sebuah rectangle sebuah rectangle ada yang tau kenapa harus rectangle jadi kenapa harus rectangle itu dikarenakan ya karena mungkin jadi kan kalau pop-up pasti bentuknya kotak ya nggak mungkin bulat sih tapi bisa aja bulat nah tapi nggak mungkin bulat-bulat amat ini ganti aja kolor warna putih radiusnya nah ini dia kan nggak bulat-bulat amat tadi saya bilang ya paling ya nggak bulat-bulat amat kalau misalkan kurang ininya bisa ditambahin lagi set oke cukup ya ini ya nah disini kita akan eh peluk ya bentar lukum musiknya mati ada anak-anak terusnya kita kasih teks lagi disini simple text aja teman-teman gede-gede sepanjang banyak aduk nah kalau udah seperti ini nih agak ribet antinya mending dikunci aja ya biarkan dia ber dia birisan wheel box oke wheel box ya eh bisa diantar nah font size-nya mau digedein boleh nggak usah tidak apa-apa seperti biasa open sas regular scroll tidak cukup ini nya di atas ini lalu dengan tambahan sebuah gambar yaitu gambarnya ada mana gambarnya ini gambarnya ini gambarnya adalah wheel box ini ya kita sengaja pakai ini karena biar putih nggak putih ini 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 nah seperti ini build box udah ya lalu 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 apalagi teman-teman oh ya teksnya jangan ini jangan lupa dikunci dulu terusnya teksnya teks kita butuh teks teks kita tinggal copy aja dari sini oke bisa di sini nah seperti ini jadi dia langsung penuh sekali ya penuh sekali ini ini kecanggihan yang artinya yang kering sekali fontnya gedein nah set tapi yang perlu kalian tahu kalau presentasi itu nggak boleh banyak teks ini saya cuman-cuman doang banyak teks karena di presentasi itu banyak teks tadi ini apalagi oh iya tombol silangnya saya lupa tombol silangnya tombol silangnya mana close close nah ini dia close closenya close black nah cukup nah cukup ya nah oke sudah seperti ini 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 trigger ini trigger yang perlu kita perhatikan seperti ini teman-teman kalian block dari sini setelah bisa seperti ini lalu klik kanan oh salah ini dibuka dulu semuanya sudah rectangle sampai sini kita klik kanan nah bisa di klik kanan disini jadi add into group nah add into group disini nah dia akan masuk sebuah grup jadi ini dia akan masuk jadi sebuah grup jadi satu gitu disini bisa di rename berarti nama namanya adalah definisi bapaknya bapak 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 nah jadi karena kita mau buat bapak pasti di awal ngilang dulu ya ya kan pasti di awal ngilang dulu kan ya lalu kita ambil si X ini 670 ya ingat ini kita pindahin soalnya kita bakal pindahin ini ke bawah dulu karena pasti dia muncul gak ada gitu kan nah jadi ketika dia klik ini teman-teman si button ini ya ketika dia muncul ini dia akan menaikkan ininya ke atas yaitu ke tadi ke 670 ya oke add trigger disini button ini release oke lalu disini mana sih scene nah ini dah scene pop up ya pop up disini adalah position and position and orientation ya pilihnya move to ya pindahkan jadi bisa di rotate bisa dipindahkan bisa di recess bisa di set bisa diganti depan atau belakang seperti itu kita ganti move to aja disininya itu X ya X nya adalah 670 atau bisa seperti ini nah 670 ya jadi bisa disini tadi kita udah tahu ukurannya berapa atau bisa menggunakan ini ini bisa dipindahkan sendiri sama kita tapi disini juga bisa atur timingnya seperti biasa disini juga masih bisa ditambahkan lagi teman-teman snap move to 670 jadi sudah ya teman-teman ya sesudah ini ini info itu nggak deh ini 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 button scroll close ya teman-teman kita tambahin lagi jadi jadi dia biar kalau di close itu dia masuk ke bawah lagi berarti kita butuh ininya nih si X Y bukan ini kita butuh untuk si ininya yaitu 1472 ya 1472 nah kita ke sini balik lagi kita ke sini add trigger ketika dirilis dia akan membuat si ini pindah menuju ke access 247 tetap ya agak tetap close coba dulu ya kita coba harus sudah jadi sebenarnya harus sudah jadi si bawah ini harus sudah jadi set nah kan jadi set nah jadi ketika what is build box kita nggak tahu nih ini kita coba ini aja build box dengan build box membuat game itu sederhana jadi kan kita jadi elegan gitu jadi keren gitu oke ini untuk pop up dong ya berubah pop up oke disini oh iya ada ada video kita lupa buat videonya oke kita buat videonya dulu itu yaitu di scene tempat saya terik ya bisa terik nah scene 3 teman-teman teman-teman bisa seperti ini tadi oh iya saya lupa dalam ini videonya belum kita import import circle gitu oke ini betul-betul ini videonya belum diutin ya belum dimasukin tadi eh saya rakit video dong nah video dimasukin aja nah ya ini sama seperti biasa ini bisa langsung di dragkan terus aja terus ini dan nanti akan proses dulu sabar lagi proses kalau kalian nampak apa-apa nanti bakalan corresponding kayak gini kayak gitu ya udah diem aja emang lama tapi santai aja ini kalian bisa pilih dua bisa pilih seperti ini dengan nanti ada tombol playnya atau kalian bisa menjadikan background nah itu terserah kalian dimasih di sini ada ada video atau kalian bisa buat dia sebagai jadi background background jadi kalau background dia otomatis akan nyala eh otomatis dia akan play nah ini aja set nah jadi misalkan kalau kita blurring atau apa kita bisa kesini kita bisa tadi pakai tambahan bisa langsung ke next row next row bisa langsung menuju ke tempat selanjutnya akhirnya nah ya bisa menuju ke tempat selanjutnya mungkin kalau kita bosen gitu kan kita pilih-pilih release maka akan pindah ke scene selanjutnya eh eh slide jangan selanjutnya nah dah ya jadi nanti dia akan slide atau mungkin dia juga bikin bisa kita buat mundur mundur ada 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 previous seperti yang bold atau yang enggak kita lihat eh white tip lihat ini banget nyatakan previous nah jadi di previous ini dia akan menuju ke scene sebelumnya nah oke kita lihat ya dari sini ya oh iya terlalu sebelum lihat itu kita akan tambahkan dulu aja mungkin kita akan tambahkan tadi seperti yang saya mau ada cuaca cuaca kita buat cuaca ini ini saya lihat cuaca itu aktif enggak gitu lihat ini tempatnya terlalu gini seadanya di eh wah ya sudah lah ya ya ini juga kalian perlu perhatikan nih gambar ini bisa nah ini dia ada appearance ada container deliver nah kalau kalian container deliver ini bisa dipakai free nah free itu bisa di tadi saya karekin nah kalau ini saya semua tadi stay saya static jadi dia pasti diem nah sini ada juga penepo penepo ya agak mirip-mirip sama free tapi bagusan convert saya mending yang free aja free and status nah dia nanti beda kita pakai nanti yang free aja yang ini kita pakai yang free biar nanti bisa digerak-kerakin ini cuacanya ya cuacanya jadi mendul 50% di panel ini oke kita tambahin juga clock disini biar kita bisa lihat jam dan nyaman jamnya disini aja ini kita lihat jamnya jam mana ini oh jam saya suku oh iya ini juga bisa harusnya sih bisa diganti gitu ya eh mana ini kan gak ada gak ada ini jadi ganti kalau yang ini bisa diganti bisa diganti ke oke kok bisa diganti sih buat digital wapet nih ya ya oh oke percaya untuk itu keklu 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 oh udah enak kalau itu bagus terus terbit lho sudah kita pakai warna aja nah sebelah sini ya jadi kita pasti akan jam terus jam jam lima ya sudah lah nanti buka nah mungkin gak akan lama-lama ya jadinya 30 menit baru broker baru tidak setelah tuh nah seperti ini jamnya terus berdetik jamnya dan juga celacanya nah nanti dia bisa kayak gini tapi beda kalau di si build box ini dia gak bisa diapain jadi gak bisa diapain tapi kalau ini bisa set ya bisa ya ini karena dia stay kalau di samping bisa dimiringin ini karena dia tadi bentuknya free bukan stay eh bukan static nah oke kita sekarang kita lihat klik triggernya oh salah salah tadi dia itu langsung ke gudum ya tadi dia goto ya tadi dia goto tapi tadi dia goto bukan next slide ya nah yang ini nih triggernya itu untuk stopper kalau tab dia akan nah next aja ini ya next ya ini begini varian jadi dia juga nah misalkan juga ini kalau kita bolak-bolak lagi kita coba nah disini ada ini penyakit lebih lebih advice ya jadi dia kalau punya free dia cuma gini ya kita coba lagi ya ini nanti saksi dikron itu diklik dia akan kita nah ini bisa kayak gini kita juga bisa ya nah bisa 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 oh ini dia datang ini tetap nah bisa oh dia langsung ternyata bisa gini nah bisa ternyata gini nah seperti tadi saya bilang jadi nanti dia autoplay kita lihat sebelumnya nah klik dia langsung ternyata nah seperti tadi saya bilang teman-teman jadi dia kalau di background autoplay di atasnya kalau pakai yang biasa itu autoplay atau enggak nah nah kalau ini boring ya cuma lihat doang kita diterikan dari 2 ini tapi masih bunyi ya bunyi bunyi ini bunyi ini ternyata ya sudah satu dua tiga kalau tidak tinggal bagian saya akan menarik file file mungkin ada tambahannya oh ya tambahannya tadi dia harus pakai flat ini di bawah setiap putihnya dia harus di bawah bisa tiga juga jadi bari ceritanya sama ada manggel biar teman-teman Oke dan bisa lagi mungkin mimpinya terakhir karena kelima kita akan coba yang menang platform jangan ya kita menang game jam ya kita pencoba sesuatu yang baru game jam Nah kita akan mencoba dengan ini ya kita buat dulu si teksnya dulu tulisannya game jam winner winner ya pemenang game jam biasa pemenang ganti kita lupa ini dia warnanya cokelat nanti ya backgroundnya sini backgroundnya kita ganti ah tiga-tiga ini aja kayaknya ya minyak file aja dan akan yang bagus game jam winner oke set ini bisa diganti open science nah game-game winner terusnya tadi kita mau pakai ini ya bisa pin kur bisa yang matah selainnya kita pakai yang aja set flow ya set nah drop drag this item Oke kita belum tadi ini winner-nanny winner ya nih saya ada udah ngukul 6-6 winner kalau tetap sama kerja datang belajar ayat set set tarik zret nah kan iya set nah seperti ini blur score nani bisa diganti setiap khusus Hai nah bisa disipuin ya Oh ini cobutor variable new plus you radius pada saya sharing hai 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 seri button aneh ya tapi misalkan kalau diklik ini ini bisa di-sharing button jadi misalkan dia di-click nanti dia menutup mana bisa kalau pakai ini ini jadi dan hai 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 berhasil 5p-pil aja Hai Hai bersama lagi F1 atau GP Bukan bisa lagi ya Reduce Bukan bisa lagi Bukan bisa Bukan bisa Bukan bisa Bukan bisa Bukan bisa Oke cukup kayaknya Nah Ya seperti ini Ini juga Ya sejauh itu Index fokus Dia itu bisa lebar sendiri Lalu itu bisa lebar Saya yakin tapi itu Gimana tuh cara ngelebar itu Auto scroll Oke Relay Drop drop Bisa gak apa-apa Tab item open Bisa Use animation Oke Apa Ini statik aja Biar dia diem Nah ini item Yang pikirnya Bisa ya Bisa ya Bisa ya Bisa ya Bisa gede 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 Radius Radius Oke itu coba dulu ya Nah kita lihat Seperti apa dia Bisa gede Set Nah Nah Jadi kita bisa di pilih Nah dia bisa ya Dia juga bisa di pilihkan Set Set Bisa disilang juga Bisa gede Knight Rider Jadi ini yang bulan-bulan Bulan lalu gitu Terusnya Apa nanti Game jam Oh iya Game-gamenya Ini game jamnya Ini gamesnya Belum ya Game-nya Belum Game Slope-nya Nah nanti Oke Sekarang 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 udah 45 menit Saya kasih tiga saja Pertama disimpan dulu aja Disimpan dulu Saya simpan Udah disimpan Oke sekarang Saatnya tugasnya Jadi mungkin tugasnya Kalian buat sebuah video Yang menjelaskan Nah Coba kalian buat Dari Beberapa scene aja Cukup Mungkin 5 scene 5 scene Dari Free face ya Jadi kalau kalian Misalkan Bamba sama kakakak Kalau masih Raternya kurang kuat Untuk Misalnya Free face Bisa ngapain aja Ke Stikom Insya Allah Kata panikanya Masih boleh Tapi kalian harus Perlu izin dulu Dari Ya mungkin Pukul 1 2 dan 3 Kalau boleh Cara untuk buat belajar Nanti Aslapnya mungkin Yang akan Dampilin saya sendiri Disini Ya mungkin Sesuai dengan waktu aja Misalkan kalau kalian izinnya Dari Pak Padahal proteinnya Jam 12 Ya paling Sesuai dengan jadwal 3SKS 2 jam 2 jam aja Disininya gitu ya Nah Dari Jadi Nah Disini masih banyak Foldernya Silahkan kalian nanti Buat Sebagus mungkin Dan Jangan lupa Aset-aset yang disini Digunain Ya Ini saya masih banyak yang belum digunain Karena mungkin udah sore waktunya Ya Mungkin udah sore Nah Silahkan kalian buat sedemikian lupa Nanti Hasilnya Dibuat seperti video ya Jadi Saya mau Kalian nge-play in Hasil yang kalian sudah buat gitu ya Jadi nanti Bukan seperti ini Hasilnya 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 adalah Seperti ini Nah Nah Jadi gini Gini Nanti ini Apa Ininya Gitu Nah Seperti itu Nah Nanti Seperti ini Ya Jadi Kalian Seperti saja Oke Mungkin Kalau ada yang mau tanyakan Silahkan nanti Tanya aja Di Classroomnya Dan juga Linknya mungkin Saya akan kasih Di bawah Link buat download Bahan-bahannya Di pertemuan sebenarnya Ini Oke Mungkin saya cukupnya Kalau udah sore Wabarakatuh 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 Tengah 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 Tengah